Berikut ini Mimin informasikan hasil pertandingan dari ajang Piala Asia hari ini match day pertama, Sabtu 13 Januari 2024. Beserta daftar kelasmen, daftar top score dan top assist hingga jadwal selanjutnya. Namun sebelum lanjut ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin, agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia hari ini, babak pertama, Sabtu 13 Januari 2024. Australia berhasil mengelahkan lawannya yaitu India dengan skor meyakinkan 2-0. Berikut ini daftar kelasmen sementara di ajang Piala Asia 2023. Dari grup A, Qatar memimpin kelasmen dengan koleksi 3 poin, China di urutan 2 dengan 0 poin, Tajikistan 0 poin, serta Lebanon di dasar kelasmen dengan 0 poin. Dari grup B, Australia memimpin dengan 3 poin, Uzbekistan 0 poin, Syria 0 poin, dan India 0 poin. Dari grup C, ada Uni Emirat Arab, Iran, Hong Kong, serta Palestina yang masing-masing masih 0 poin. Dari grup D, Jepang, Vietnam, Indonesia, dan Irak juga masih mengemas 0 poin. Dari grup E, Bahrain, Korea Selatan, Malaysia, dan Jordania juga masih 0 poin. Sementara itu di grup F, Arab Saudi, Thailand, Oman, dan Kyrgyzstan juga sama masih 0 poin karena belum memulai pertandingan. Berikut ini daftar top skor sementara di ajang Piala Asia 2023. Afib Akram memimpin dengan koleksi 2 gol, diikuti oleh Almos Ali dengan 1 gol, Jordan Bos 1 gol, serta Jackson Irvin dengan catatan 1 gol. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya hari ini di babak pertama Sabtu 13 Januari 2024. Cina akan berhadapan dengan Tajikistan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, live di Enews TV. Dilanjutkan laga antara Uzbekistan versus Syria pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, live di Enews TV. Berikut ini jadwal Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 babak pertama. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan live di RCTI, Enews TV, dan live streaming di Vision Plus. Nah, kira-kira apa Timnas akan mampu mengalahkan Irak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.